Intro Kemanaku dapat mencari Siapakah yang dapat mengerti Selain engkau, Yesusku Terlebih dalam kau mengasihiku Begitu banyak kulalui Namun ku tahu satu hal yang pasti Kemanakah ku harus berlari Padamu ku temukan kasih sejati Tak ada yang dapat Hentikan kasihmu Tak ada yang bisa Gantikan cintamu Kuasamu wajib Di hidupku Pertolonganmu sempurna Atas hidupku Dunia tak bisa Gantikan kasihmu Pengorbananmu bukti Nyata cintamu Hanya dalammu Ku temukan Kasih yang tak terpatas Tak tertandingi Yesusku Kemana ku dapat mencari Siapakah yang dapat mengerti Selain engkau, Yesusku Terlebih dalam kau mengasihiku Begitu banyak kulalui Namun ku tahu satu hal yang pasti Kemanakah ku harus berlari Padamu ku temukan Kasih sejati Tak ada yang dapat Hentikan kasihmu Tak ada yang bisa Gantikan cintamu Kuasamu wajib Di hidupku Pertolonganmu sempurna Atas hidupku Dunia tak bisa Gantikan kasihmu Pengorbananmu bukti Nyata cintamu Hanya dalammu Ku temukan Ku temukan Kasih yang tak terpatas Tak tertandingi Yesusku Kasihmu tak terpatas Atas hidupku Tuhan Atas hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia Semua berkunca Tak terlalu Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Kau tetap Kau tetap Kusembangkan Yesus Hanya kau Hanya kau Hanya kau Tuhan Selamanya Selamanya kau Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Alam Tak tergoyakan Kau tetap Alam 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 Salam ketemu lagi dengan saya Nah saya akan Menyampaikan sesuatu Itu belajar dari seorang raja bernama Raja Asam. Dia adalah Raja Yehuda yang menggantikan Raja Abiyah. Nah di awal-awal dari kehidupannya dikatakan demikian di 2 Tawarik 14 ayat 2-5. Asam melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan alahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan memecahkan tuku-tuku berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan ala nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Asal mula awal dari pemerintahan Raja Asa begitu luar biasa. Sementara banyak Raja-Raja Israel, Raja-Raja Yehuda pada zaman itu mereka kebanyakan adalah para penyembah berhala. Dan mereka membelakangi Tuhan dan tidak taat kepada hukum Tuhan. Tetapi Raja Asa beda di awal pemerintahnya disebutkan ia seorang yang komitmen, ia seorang yang setia, ia seorang yang melakukan gendak Tuhan. Nah kita lihat ketika ia berada dalam kondisi seorang musuh menyerang 10 tahun kemudian. Di dalam pemerintahannya ada seorang bernama Zera dari Ethiopia. Ia bawa 1 juta orang dan 300 kereta perang di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9. Pada saat negerinya sedang diancam, apa yang dilakukannya? Di 2 Tawarik 14 ayat 11 dikatakan kemudian Asa berseru kepada Tuhan alanya. Ya Tuhan selain daripada engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan ala kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan engkau ala kami jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Sebuah keputusan yang tepat ketika Asa dalam kondisi terancam ketidakberdayaan pasukannya yang kecil. Ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk menghadapi Raja Ethiopia dengan kekuatan yang sedemikian besarnya. Keputusannya mencari Tuhan adalah pilihan yang sangat terbaik dalam kehidupannya. Nah apakah ini berlangsung terus dalam kehidupannya? Nah yang terjadi 25 tahun kemudian ada sebuah masalah timbul. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 dan 2 dikatakan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah baesah Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah Raja dan mengirimnya kepada Benhadad Raja Aram yang diam di Damsik dan seterusnya. Nah saudaraku sebuah kisah yang sangat ironis dan bertolak belakang dengan pengalaman Raja Asa ketika ia dihadapkan dengan Raja Etiopia. Kemudian ia dihadapkan 25 tahun kemudian dengan Raja Aram ya dengan Raja Aram. Tapi apa yang terjadi? Ketika berhadapan dengan Benhadad Raja Aram Asa tidak lagi melakukan yang sama yaitu mencari Tuhan. Justru ia takut, pada saat ia diserang oleh baesah Raja Israel. Ketika ia diserang oleh baesah Raja Israel, ia mencari keputusan untuk memohon pertolongan kepada Benhadad Raja Aram. Supaya ia mendapatkan pertolongan manusia, tidak lagi mencari Tuhan. Sebuah kurun waktu yang membuat Raja Asa ini berbeda. Kenapa di awal dia bisa meminta pertolongan Tuhan tetapi kemudian 25 tahun atau 26 tahun kemudian ia gagal untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Pertanyaannya kenapa Asa bisa berubah? Kenapa ia tidak konsisten lagi meminta pertolongan kepada Tuhan tetapi justru kepada Raja Aram Benhadad? Nah, saya perhatikan di 2 Tawarik 15 et 19 mungkin ini menjadi sebab atau kuncinya kenapa Asa bisa melakukannya seperti itu. 2 Tawarik 15 et 19 tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Berhatikan, sejak peperangan yang terjadi di pertama kemudian tidak ada perang lagi selama sampai 36-35 pemerintahan Asa. Sedemikian lamanya kurun waktu yang dialami oleh Asa di dalam kedamaian, tidak ada perang, kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kemakmuran mungkin ya. Akhirnya Asa mengalami sebuah penurunan di dalam kualitas rohaninya. Tidak konsisten lagi meminta pertolongan kepada Tuhan, justru ia meminta pertolongan kepada Raja Aram yaitu Benhadad. Karena itu akhirnya seorang peliat bernama Hanani dia menegur dan menyampaikan firman Tuhan hukuman kepada Raja Asa ini saudara. Dan pada akhirnya hidupnya begitu menyedihkan sampai ia sakit pun ia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara ku, sebuah kisah yang tragis yang terjadi kepada Raja Asa dapat terjadi kepada semua orang. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak konsisten dulu rajin ke gereja, dulu rajin baca Alkitab, dulu setia kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya. Nah, tetapi tidak lama kemudian, tahun-tahun kemudian ternyata ada perubahan yang begitu mengerikan saudara. Nah, mari kita belajar satu prinsip dalam kehidupan kita. Gantungkan diri kita, kepercayaan kita, iman kita, melekat terus kepada Tuhan. Tidak ada cara lain bagaimana kita menjaga konsistensi kita kecuali setiap hari, setiap saat kita bersandar kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak hanya anugerah yang menyelamatkan, tetapi memampukan kita untuk berjalan setiap hari, untuk lekat dengan Yesus dan kita menjadi kuat setiap hari bersama dengan Tuhan. Tidak ada jaminan juga, kalau kita lengah dapat terjadi, kekalahan demi kekalahan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka saya percaya konsistensi terjadi, anugerah itu akan memampukan kita untuk kita kuat menghadapi. Apapun juga untuk kita hidup benar di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh anugerah Tuhan. Bila kiranya pengalaman Raja Asa ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, kita kuat bukan karena kekuatan kita, kita kuat karena Kristus yang menjadi jaminan kekuatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.